Intro Oke, ini dia GAL Samsung Galaxy J7 Pro yang masih rapi banget. Ya, ini kemarin baru saya beli, hari Selasa, Selasa Siang telah saksi, 2 jam kemudian, barang sampai di tangan saya, cepat banget ya! Ya, nanti pakai Gojek, packaging-nya juga ya lumayan rapi sih. Ayo, kita buka dulu. Oke dia, ini sudah terbuka. Ini dia Samsung Galaxy J7 Pro, warnanya gold ya. Oke, ini tampak depan. Seperti J5 Pro ya, ada bonus jelly case-nya juga di sini terlihat. Ada label signal max juga. Terus bagian belakang ini ada info spesifikasi dari Galaxy J7 Pro. Full metal, kamera depan belakang 13MP, dan ada fingerprint scanner juga. Oke. Kita lihat di sini. Ini warnanya gold, dan dibuat di Indonesia. Oke, langsung saja kita buka box-nya. Masih segel ya. Pasnya sudah terbuka, oke masih segel. Masih segel. Cara ngebukanya cukup didorong saja sih. Cukup didorong, karena ini ada 2 kotak. Ini kotak pertama, dan ini kotak kedua. Galaxy J7 Pro. Ada kotak di dalam kotak, dan ini masih... Tadi sudah saya buka ya segelnya. Sekarang kita buka box yang pertama. Yang pasti isinya handphone ya. Nah, ini dia. Samsung Galaxy J7 Pro. Warnanya gold, tampak belakang seperti ini. Dan tampak depan seperti ini. Besar ya, besar. Ini stiker seperti biasa, selalu ada di hape-hape. Stiker IMEI ya. Lalu kita lihat isi lain ada dalam box. Ini ada kitab-kitab, panduan singkat. Yang mungkin tidak kalian baca. Ada earphone. Tipenya standar ya. Luaranya juga putih. Lalu ada kabel data atau kabel USB. Biasanya micro-USB ya. Warnanya juga putih. Lalu ada kepala charger atau adapter. Outputnya 1.5A ya. Kelihatan tidak di sini? Ya, 1.5A. Lalu ada SIM Ejector. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Oke, 1-nya. Satu-nya ini jelly case. Dipisahkan box-nya. Dia pakai box sendiri. Wah, kita tinggal buka saja. Nah, ini dia jelly case-nya. Ada motif garisnya ya. Bonus jelly case. Oke Gadgeteers, ini dia isi dari box Samsung Galaxy J7 Pro. Oke Gadgeteers, ini dia Samsung Galaxy J7 Pro-nya. Sebelum menyalakan perangkat, di sini saya mau kasih lihat sisi-sisi dari desain Galaxy J7 Pro. Dimulai dari depannya dulu. Di bagian depannya ada layar 5.5 inci dengan resolusi Full HD. Lalu di atas layar ini ada kamera depan 13MP yang ditemani oleh LED Flash. Ada juga proximity sensor di sini. Lalu di bagian bawah layar ada 2 tombol kapasitif yaitu recent apps dan juga back. Dan juga 1 tombol home fisik yang fungsinya juga sebagai fingerprint sensor. Di bagian sisi kanan ada tombol power dan juga lubang speaker yang mungil ini. Lalu di bagian sisi kiri ini ada 2 tombol volume, volume up, volume down. Dan juga SIM tray. SIM tray-nya di sini ada 2. SIM tray yang pertama ini, kita buka dulu ya. Ini untuk SIM 1. Lalu yang kedua, ini lebih besar. Ini untuk SIM 2 dan juga microSD. Sayang bahannya plastik kalau di sini. Padahal belakangnya sudah metal, hampir semuanya metal tapi SIM tray-nya plastik. Lalu di bagian belakang ini ada 2 garis antena atas-bawah yang bentuknya unik. Lalu ada kamera belakang 13MP yang ditemani dengan LED Flash dan juga logo Samsung. Ya, sudah dibuat di Indonesia. Masih ada labelnya. Oke, langsung saja kita nyalakan perangkatnya. Kita skip-skip dulu pengaturan awal. Pasukan. 測u nранgin dan panam. Ini dia tampilan homescreen Samsung Galaxy J7 Pro, tapi sebelum itu saya mau menurunkan brightness dulu, supaya tampilannya tetap jelas di kamera, karena ini layarnya Super AMOLED, jadi terlihat flicker di kamera. Ini dia software terbarunya Samsung, yang app drawer-nya tidak ada, cuma harus di swipe up begini untuk menampilkan daftar aplikasi. Ini beberapa aplikasi bawaan yang ada di Galaxy J7 Pro. Ini tampilan notification dan toggle. Oke, kita cek dulu setting buat phone-nya. Di informasi perangkat lunak, di sini terlihat kalau Galaxy J7 Pro sudah berjalan dengan sistem operasi Android Nougat 7.0. Lalu, storage atau penyimpanan di sini ya, kita bisa cek. Di sini ada penyimpanan. Ya, Galaxy J7 Pro dibekali ruang penyimpanan seluas 32GB, namun sudah dipakai sistem sekitar 7.6GB. ...dan ruang yang tersedia untuk pengguna sekitar 24.4GB. Ini saya belum install apa-apa, karena baru diaktifkan. Lalu, RAM-nya itu RAM-nya dibekali RAM seluas 3GB ya. Ya, totalnya 3GB, tapi yang sudah dipakai sistem itu sekitar 1.4GB. Jadi, ruang tersedianya 1.4GB lagi bisa dipakai. Oke, saya belum buka apa-apa, ini baru aplikasi-aplikasi sistem yang berjalan. Ini beberapa pengaturan yang bisa Gadgeteers lihat di Galaxy J7 Pro. Oke, kita cek sekarang kameranya ya. Ini UI kameranya cukup bersih, kita banyak opsi. Tombol shutter-nya lumayan cepat. Autofocus-nya gimana? Autofocus-nya tidak begitu cepat sih, ya, agak mikir ada jadinya. Oh, di sini bisa mengatur filter. Kalau di swipe ke kiri, ada beberapa menu, ada menu Pro juga. Bisa mengubah-ubah parameter, namanya cuma sebatas di White Balance, ISO, dan Exposure. Oke, kita mode ke Auto lagi. Kalau ke swipe atas, itu kita bisa selfie. Kamera selfie ini juga ada fitur flash-nya ya. Kita coba cek. Oh, selain LED Flash, juga ada Screen Flash juga untuk... ...mungkin biar lebih natural ya, warna putihnya. Oke, kita balik lagi, kita cek pengaturan. Ini resolusi maksimal di 13MP, tapi kalau ingin 16x9, pakai resolusi 9.6. Atau 10 ya. Terus, ukuran videonya, format videonya maksimal, resolusinya Full HD, dan minimal VGA. Oke, jadi segitu saja dulu video unboxing Samsung Galaxy J7 Pro. Untuk cek spek lengkap dan pembelian smartphone ini, kamu bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Untuk impresi awal memakai Galaxy J7 Pro, ini desainnya masih sama seperti Galaxy J5 Pro. Baik dari bagian depan maupun bagian belakangnya, termasuk motif line antenna seperti ini. Mungkin yang terlihat secara fisik adalah ukuran layarnya ya, di mana Galaxy J7 Pro ini punya ukuran layar yang lebih besar, yaitu 5.5 inch. Tapi, resolusinya sih sama, masih Full HD juga. Untuk kameranya juga masih sama, yaitu sama-sama 13MP baik di depan maupun di belakang. Namun, untuk yang lain, saya belum cek tentang spesifikasi dari Galaxy J7 Pro ini, dan ke depannya saya akan membuat video review-nya juga. Jika kamu punya pertanyaan sepusat Galaxy J7 Pro, kamu bisa komen di bawah. Siapa tahu nanti pertanyaan kamu akan saya jawab juga di video review-nya. Oke, klik like kalau kamu suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe GadgetGaul, biar kamu tidak ketinggalan kalau ada info unboxing, review gadget terbaru dari kami. Saya, Arya dari GadgetGaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.